Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi para tenaga kerja Indonesia, TKI. Tak heran, ternyata gaji para pekerja perkebunan sawit di sana lebih besar daripada gaji pekerja milik Malaysia yang berada di Indo. Padahal, disebut-sebut kebun milik Malaysia yang berada di Indo jauh lebih luas dibandingkan dengan kebunnya yang berada di Malaysia. Menanggapi perihal ini, Perdana Menteri PM Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim mengatakan, persoalan upah ini sangat bergantung pada Consumer Price Index, CPI, dari tiap-tiap negara bersangkutan. Di sini harus berunding dengan teliti. Sebab, di antara sebab mereka berpindah ke sini maupun pindah ke Vietnam dan kebun China, kadar upah rendah relatif kepada CPI, Consumer Price Index, di negara. Masing-masing, katanya, dalam acara CT Corp Leadership Forum di Gedung Bank Mega, Jakarta. Saya masalah pekerja ini merasa lebih terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia, yang dianggap bermasalah, bukan hanya dengan Indonesia, tapi soal keadilan dan keadilan sosial. Tetapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan, terangnya. Dalam hal ini, ia menyebut, persoalan upah di Malaysia merupakan salah satu prioritas yang akan ia selesaikan. Terutama menyangkut soal upah para pekerja berskil rendah. Karena itulah, menurutnya, perlu ada perubahan kebijakan. Tetapi Malaysia saya setuju mesti berubah, upah, daripada dependensi on the low-skilled workers. Karena future kita tidak terjamin tanpa kita anjakkan dari segi industri dan polisi, katanya. Terima kasih telah menonton!